Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Yolita Diantri Anissa di channel youtube kelas aku tentunya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman di channel youtube kelas aku. Jadi di video kali ini aku akan membahas lagi tentang materi terkait akutansi, yaitu persediaan ya teman-teman. Nah bagi kalian yang udah menonton video aku sebelumnya, disana aku udah menyinggung sedikit materi terkait persediaan. Bagi kalian yang belum menonton, tenang aja kok disini aku akan mengupas lebih dalam lagi terkait persediaan. Di materi persediaan kali ini, mungkin nanti videonya akan aku buat beberapa part ya teman-teman. Soalnya materinya agak banyak, jadi kalau mau dijadiin satu video, nanti takut durasinya bakal lama dan kalian akan bisa menontonnya. Jadi mungkin video ini adalah part pertamanya dan nantinya akan ada part-part berikutnya ya teman-teman. Jadi tetap ikutin aku dan enjoy dalam melakukan pembahasan materi nanti. Dan semoga akan berbapak bagi kalian ya. Oke tanpa banyak pasangasi, jadi di video pertama ini nanti aku akan membahas tentang inventory pada perusahaan dagang, inventory pada perusahaan manufaktur, ya ada penentuan unit atau kualitas dari persediaan, menentukan siapa pemilik barang, dan yang terakhir nanti aku akan mengajarkan, eh bukan mengajarkan ya teman-teman, menjelaskan terkait materi menghitung nilai persediaan. Jadi kita masuk yang pertama ya, yaitu inventory pada perusahaan dagang. Nah inventory pada perusahaan dagang ini biasanya dikenal dengan nama merchandise inventory, atau juga beberapa orang menyebutnya dengan inventory saja. Jadi teman-teman terserah ya mau menggunakan merchandise inventory atau inventory. Nah PSAK yang mengatur inventory ini adalah PSAK nomor 14. Jadi ketika kalian nanti bekerja sebagai staff akutansi di perusahaan, PSAK yang kalian gunakan adalah PSAK nomor 14. Inventory pada perusahaan dagang adalah berupa barang dagangan yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali atau mengubah bentuk dari barang itu sendiri. Ingat ya teman-teman, pada perusahaan dagang itu, aktivitas operasi utamanya adalah menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuknya. Nah inventory pada perusahaan dagang ini tergolong ke dalam current asset. Jadi karena dia tergolong dalam golongan current asset, inventory otomatis dapat memberikan manfaat pada perusahaan. Pertanyaannya, kapan inventory itu memberikan manfaat pada perusahaan? Ya jawabannya ketika barang dagangan itu atau inventory itu telah laku di luar. Nah yang berikutnya itu inventory pada perusahaan manfaat pur. Nah inventory pada perusahaan manfaat pur ini berbeda ya teman-teman, tentunya dengan inventory pada perusahaan dagang. Inventory pada perusahaan manfaat pur ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Nah yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Nah disini adalah persediaan berupa barang yang akan melalui tahap produksi dan melibatkan tenaga kerja perusahaan serta biaya open-up public. Nah jadi misalkan gini ya teman-teman, perusahaannya sendiri saja perusahaan pembuatan tempe. Maka persediaan bahan bakunya adalah gedelai. Karena gedelai yang akan menjadi bahan baku untuk pembuatan tempe. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses. Nah persediaan barang dalam proses ini adalah berupa barang yang telah melewati tahap produksi. Namun pada sampai akhir periode pencatatan laporan keuangan, barang tersebut belum siap untuk dijual atau belum jadi. Dan akan dilakukan proses pembuatannya di periode berikutnya. Nah contohnya gini ya teman-teman, persediaan barang jadi itu seperti misalkan perusahaan pembuatan mebel. Nah ada kan pasti tentunya barang-barang yang misalkan dia mau membuat lemari. Nah ada beberapa barang yang belum selesai. Nah itulah bergurung ke dalam persediaan 20 barang dalam proses. Yang terakhir yaitu persediaan barang jadi. Nah persediaan barang jadi ini adalah berupa bahan yang sudah siap untuk dijual, yang telah melalui proses tahap produksi. Dan yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Ya misalkan yaitu perusahaan mebel itu seperti korsi, lemari, nah itu berupa persediaan yang siap untuk dijual. Berikutnya kita akan membahas tentang cara menentukan kuantitas atau unit dari persediaan. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang sudah menonton, kalian tentunya ingatkan bahwa di akutansi perusahaan dagang terdapat dua sistem pencatatan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodic. Nah salah satu perbedaan di antara dua sistem pencatatan ini terdapat pada sistem pencatatan persediaannya. Jadi jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual untuk menentukan unit atau konditas dari persediaan itu tersendiri, dapat dilihat dari kartu persediaan. Nah jadi untuk menentukan nilai persediaannya, perusahaan dapat melihat dari nilai kartu persediaan. Nah jika perusahaan ingin melakukan perhitungan fisik, tentunya saja boleh ya teman-teman. Nah jadi misalkan nanti di perhitungan fisik dan kartu persediaannya berbeda, maka nilai akhir persediaannya akan dicatat sesuai dengan persediaan yang berada di gudang. Nah melainkan pada sistem pencatatan periodic, tidak ada mengenalnya kartu persediaan, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan itu sendiri hanya dapat dilakukan dengan melalui penghitungan fisik di akhir perioder. Jadi setiap perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan periodic, mereka akan melakukan penghitungan fisik nilai persediaan di akhir perioder. Berikutnya itu yang sedikit jadi permasalahan, yaitu tentang siapa pemilik barang. Nah siapa pemilik barang ini biasanya terjadi atas barang yang masih dalam perjalanan atau good in transit. Nah permasalahan ini biasanya terletak pada, apakah barang yang dalam perjalanan itu dicatat di periode yang akan melakukan pencatatan atau tidak. Nah di dalam mencatat barang dalam perjalanan ini terdapat dua syarat. Yang pertama POB Sipping Point, yaitu syarat peralian atas membelikan barang telah terjadi di gudang penjual. Jadi apabila perusahaan membeli barang dagangan, jika dia menggunakan POB Sipping Point, maka beliau akan mencatat barang dagangan tersebut di periode yang terdiri saat melakukan pencatatan. Karena ingat tadi ya, di syarat POB Sipping Point, peralian barang dari penjual ke pembeli, yaitu ketika telah berlaku di gudang penjual, sehingga semua biayanya sudah ditanggung oleh pembeli. Kebalikannya jika perusahaan menggunakan syarat yang kedua atau destination point, yaitu syarat peralihan barang dari penjual ke pembeli itu telah sudah menjadi pemilik pembeli, yaitu ketika barang tersebut telah sampai di gudang penjual, maka perusahaan yang menggunakan syarat destination point ini tidak melakukan pencatatan atas barang persediaan atas barang perjalanan di saat ingin melakukan pencatatan. Nah yang kedua itu ada yang namanya barang konsignasi atau barang titipan. Nah barang titipan ini, perusahaan yang dititip barang ini tidak bisa mengklik bahwa barang titipan itu sebagai barang persediaan, karena semua laba dan gudinya akan ditanggung oleh perusahaan penitip, penitip atau perusahaan yang melakukan penitipan barang tersebut di perusahaan yang dititip. Nah yang berikutnya kita akan membahas terkait metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan ini terdapat banyak sekali ya teman-teman, namun di video kali ini aku hanya akan membahas tentang metode harga perolehan. Nah metode harga perolehan ini artinya penilaian persediaan itu dihitung dengan cara unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan barang tersebut. Nah di metode harga perolehan ini terdapat juga beberapa cara atau beberapa metode lagi, yang pertama yaitu identifikasi khusus. Nah biasanya metode identifikasi khusus ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki kode-kode unik. Misalnya terdapat perusahaan menjual motor, nah setiap motor itu memiliki kode-kode unik sendiri, misalkan M01, M02, dan M03. Nah untuk menghitung nilai persediaannya cukup dengan menghitung unit yang tersisa sesuai dengan kode unik tersebut, dikalikan dengan harga perolehan sesuai dengan harga perolehan daripada yang tersebut. Misalkan ada tersisa itu ada M01 dengan perolehan Rp 5 juta. Nah maka yang dikalikan misalkan ada tiga lagi tuh, ada satu tersisa satu itu lagi, maka tinggal dikalikan saja, satu dikali dengan 5 juta. Maka nilai persediaan di akhir kelihatan itu senilai Rp 5 juta. Yang kedua ada itu namanya metode asumsi harga perolehan. Nah yaitu asumsi harga perolehan ini terdapat lagi menjadi tiga yaitu PPO, IPO, dan asumsi Average Method atau bilaya rata-rata. Nah jika menggunakan asumsi PPO atau First In, First Out, maka nilai persediaannya dihitung dari unit yang tersisa dikali harga perolehan urut harga perolehan akhir. Karena yang dikeluarkan pertama itu ya adalah harga perolehan awal sehingga yang dikali yaitu harga perolehan akhir. Jadi ingat ya pada metode PPO itu untuk menghitung nilai persediaannya adalah unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan, urut harga perolehan akhir. Yang kedua ada itu yang namanya LIPO, Last In, First Out. Nah di metode ini, di asumsi ini bahwa yang terakhir masuk itu yang pertama sekali dijual. Jadi untuk menghitung nilai persediaannya yaitu dengan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan urut harga perolehan awal. Yang terakhir yaitu Average Method atau biaya rata-rata. Maka untuk menghitung nilai persediaannya yaitu dengan mengalihkan unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan rata-rata. Jadi begitulah teman-teman mungkin di persatu ini. Mungkin untuk materi selanjutnya akan diada di part 2 dan part-part selanjutnya. Oke terima kasih untuk yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel youtube kelas aku ini. Dan see you in next video. Bye bye!